Oke teman-teman ketemu lagi dengan Surya Mestri 10 Investment pada kesempatan kali ini saya akan melakukan update untuk Matic teman-teman Untuk Matic ya Untuk Matic saya akan mencoba memberikan gambaran lain ya teman-teman tapi ini gambarannya masih sebagai trader ya Jadi begini kalau teman-teman itu mendapati satu pergerakan seperti ini Kalau teman-teman mendapati satu pergerakan seperti ini ya terus dia ada koreksi Ya seperti ini Terus dia mulai ada koreksi Ini kira-kira teman-teman dimana akan antri Yang sudah saya jelaskan antrinya adalah di sini ya Ya teman-teman antrinya di Vibu-Vibu ini 23 ya 38 50 ini semua supportnya teman-teman 61 ya 78 Nah seandainya pergerakan dia seperti ini Dia mantul di sini misalkan Nah di sini saya pernah ajarkan ke teman-teman Karena ini dia sudah mantul maka Vibu yang ini kita hapus Vibu yang ini kita hapus kita ganti menggunakan Vibu ini karena dia udah mantul Seperti ini kita tambahin extensionnya kita aktifin Nah misalnya kita mau cari target naik Nah dia udah turun di sini di swing low-nya Swing low-nya udah naik misalkan seperti itu Di sini kita ketemu target naiknya dia adalah di sini Di 161 ya kan lebih setelah lebih high-nya kan setelah Misalkan target dia sampai target-target dia adalah ini 161 Kemudian kalau di atas seperti ini Nah misalkan Misalkan nih seandainya Nanti akan saya bahaskan di ini ya di metric ya Misalkan seandainya dia Saya cancel dulu Misalkan seandainya dia naiknya sampai 161 Di sini terus dia turun Kan koreksi lagi tuh Nah di koreksi lagi ini teman-teman bisa mengambil hanya dari trend terakhir Trend terakhir Jadi trend terakhirnya tinggal ini aja Yang ini yang paling baru berarti yang Taruh saya geser dulu Berarti yang ini Nah Trend ini adalah Hanya trend dari ini aja Swing low swing high ini Ya Dari sini Sini ke sini Kembali ya maksud saya Dari bawah Dari sini Ke sini Ketemu koreksinya adalah ini Oke Penjelasan saya seperti itu Saya hapus semua Saya hapus semua teman-teman Inilah yang akan saya gunakan untuk Melihat trend terakhir dari metric Kalau kita lihat Metic setelah kenaikan yang sangat fenomenal menurut saya Dari kisaran disini 11500 sampai 33 Nah dari trend ini Sampai trend ini Kita akan cari koreksinya Ini koreksi teman-teman Kalau metric pergerakan masih menarik Saat ini turun Pak saya udah take profit di atas Kira-kira saya antri di berapa lagi Pak Seperti itu Nah teman-teman coba Gunakan satu Daily boleh Seperti ini Jadi kalau tadi Ini adalah trend naik Ini trend turun Trend naik lagi Nah trend naik lagi ini yang kita akan Coba untuk Telusuri Di mana dia koreksi Jadi ini adalah swing low teman-teman Ini swing low Ini swing high Disini kita akan coba telusuri Di mana dia mulai koreksi Saya hapus lagi Jadi ini swing low Ini swing high Langsung aja teman-teman ambil Fibonacci nya Dari sini Ke sini Extension nya dimatikan Gak apa-apa karena kita belum Memerlukannya teman-teman Setelah seperti ini Disinilah dia koreksi Dari trend naik ini Koreksi dia Udah sampai disini Itu di High nya kan di 36 Teman-teman Anggap aja 36 35 600 36 Korek Kemudian High nya dia di 35 600 High Hanya sampai sini aja Kemudian Retracement 23 Koreano nya Support nya ada di 30 30 30 Ibu Kemudian ada di 26 Jadi ini udah Ke jebol Ini udah ke jebol Saat ini Pertahanan dia ada di 23 Support nya Support dari Matic ada di 23 Terus Setelah 23 Dimana 23 Setelah 23 3000 Dia ada di 26 20 20 6 Kemudian ada di 16 Setengah Jadi ini Titik-titik penting Teman-teman Harusnya Sejelas Kebaca Saat ini Support dari Matic adalah di 23 500 23 500 Disini Kemudian di 20 600 Dan di 16 500 Saya juga Tertarik untuk Positioning lagi Teman-teman Mari kita Pantau bersama Untuk Matic Apakah penurunannya Sampai Di titik-titik itu Atau enggak Nah ini adalah Dalam daily Teman-teman Mau bersihkan Saya mau bersihkan Mau ganti 4 jam juga bisa 4 jam juga bisa Sama Teman-teman Tariknya sama Dari swing low Swing high Angkanya pun Juga sama Nah disini Kelihatan Disini ada MA200 Apakah mantul Dari MA200 Karena disini Pernah mantul Dari MA200 Berarti kalau Seperti ini Kemungkinan Dia akan Di area sini Untuk mantulnya Saya enggak Memberikan jaminan Tapi Kalau melihat Historiknya Dia mantul Di area sini Teman-teman Pasti perhatikan itu Apakah akan Mantul Dari MA200 Lagi Untuk Matic ini Bagaimana Pak Di sekitar 16 dan 20 Area 16 sampai 20 Kalau Kita tambahkan MACD MACD Memang MACD-nya Dia Kemarin Turun Jadi Dia turun Kalau kita Lihat Ini Dia Naikkan Dari sini Ini Sampai sini Naik Ya Memang Pas sekali Kenaikannya Di sini Ya Seperti itu Dan Saat ini Turun Tapi Kecenderungan Turun Ini Juga Sudah Mulai Agak Berkurang Tapi Saya rasa Pantul Aja Di MA200 Karena Sebelumnya Ada Pantulan Di Ara situ Nah Sekarang Apakah Mau Mantul Atau Nggak Kita Tunggu Saja Teman Teman Karena Candlenya Masih Bearish Ya Dengan Volume Yang Cukup Besar Dan Ini Barang Enak Dipakai Trading Jadi Kita Pantau Aja Seperti Itu Dari Saya Suruh MS Trade Investment Terima Kasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Setia Mengikuti Channel MS Trade Tenan Investment